Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, Pak Yan akan mengisahkan perjalanan Waliullah dengan mengambil cerita, kisah perjalanan Raden Ngabeyi Yosodipuro dalam menyebarkan agama Islam. Nah tidak perlu berlama-lama lagi, langsung saja kita ikuti kisahnya. Raden Ngabeyi Yosodipuro masih memiliki garis keturunan dari Kerajaan Pajang. Nama kecil Raden Ngabeyi Yosodipuro yaitu Jaenal Ngalim atau Bagus Banjar. Raden Ngabeyi Yosodipuro lahir pada tahun 1729 Masehi. Beliau adalah putra dari pasangan Raden Tumenggung Patmonegoro dan Siti Mariam atau Nyai Ageng Patmonegoro. Raden Tumenggung Patmonegoro pada masa mudanya adalah prajurit Mataram yang mengikuti Sultan Agung Hanyokrokusumo pada waktu melawan kompeni Belanda. Karena kepandaian dan keberaniannya dalam masalah perang, beliau dipercaya dan diangkat sebagai Bupati di Pekalongan. Sejak dalam masa kandungan Nyai Ageng Patmonegoro, Raden Ngabeyi Yosodipuro sudah mengukir sejarah yang berbeda dengan yang lainnya. Sebelum bayi lahir, yang kelak diberi nama Bagus Banjar sudah memiliki tanda-tanda yang berbeda dengan bayi lain pada umumnya. Suatu hari di rumah kediamannya yaitu di Desa Pengging, Raden Tumenggung Patmonegoro kedatangan sesepu dari daerah pedan yang mengaku sebagai petinggi palar yang mengatakan bahwa berdasarkan suatu nujum, kalau ada bayi yang lahir di hari Jumat Pahing maka akan membawa keberuntungan yang sangat baik. Kelak di kemudian hari, bayi tersebut akan memiliki kelebihan dari anak yang lainnya. Usai subuh, Nyai Ageng Patmonegoro melahirkan seorang bayi laki-laki. Raden Tumenggung Patmonegoro sangat gembira dan bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, karena keinginannya untuk mempunyai seorang anak laki-laki akhirnya terkabul. Bayi itu lahir masih dalam keadaan berkalung usus. Menurut kepercayaan, bayi yang pada waktu lahir lehernya berkalung usus, besok kalau besar akan selalu pantas, serasi, dan luwes dalam mengenakan pakaian usus yang melingkar dibenahi hingga terlepas, lalu dibersihkan. Bayi mungil yang lahir itu diberi nama Bagus Banjar. Karena Bagus Banjar lahir pada waktu subuh, maka ia juga dikenal dengan panggilan Jaka Subuh. Oleh kakeknya, Kiai Kalipah Caripu, bayi tersebut diberi nama Jaenal Ngalim untuk memperingati nama dari guru Raden Tumenggung Patmonegoro ketika di Palembang, yang bernama Kiai Jaenal Abidin. Setelah Banjar kecil menginjak usia 8 tahun, ia diantarkan sang ayah ke suatu daerah, yaitu Bagelen, untuk berguru berbagai macam pengetahuan kepada Kiai Hanggamaya, sahabat karip kakek Bagus Banjar. Bagus Banjar mendapatkan pelajaran menulis Jawa, menulis Arab, membaca buku-buku sastra dan Al-Quran, serta menjalani rukun Islam. Bagus Banjar tergolong cerdas, cakep, dan memiliki ketajaman berpikir. Sehingga, dalam waktu singkat, ia mampu menyelesaikan masa bergurunya. Pelajaran yang berat dan tinggi pun ia kuasai. Seperti ilmu tentang dasar-dasar kebatinan, yaitu bertapa dan melatih kesabaran dengan cara berpuasa mutih selama 40 hari, ngerowot atau hanya mengkonsumsi sayuran saja, ngeubleung atau puasa tidak makan, minum, dan aktivitas seksual selama 24 jam, ilmu kanuragan, dan lain-lain. Pada usia 14 tahun, berakhirlah masa bergurunya. Bagus Banjar pulang ke Pengging dengan membawa berbagai ilmu. Sang guru berharap pada saat kembali dalam kehidupan sehari-hari, Bagus Banjar dapat mengaplikasikan ilmu yang telah dipelajarinya. Oleh karena kecakapannya dan keahliannya, terutama sekali di bidang sastra, Bagus Banjar kemudian diberi tugas untuk mengabdi kepada Pangeran Wijil, yang bertanggung jawab mengolah kesusastraan Jawa. Setelah menghasilkan banyak karya sastra, Bagus Banjar kemudian mendapat sebutan sebagai Pujangga Taruna atau Pujangga Muda. Bersama dengan Pangeran Wijil IV dan Tumenggung Arung Binang, Pujangga Taruna atau Raden Ngabeyo Sodipuro sangat berjasa dalam pemindahan keraton Kartasura, mulai dari pemilihan lokasi hingga pemindahannya ke desa Sala yang kemudian menjadi pusat keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat. Pada awalnya susunan Paku Buwana II mengutus Mayor Hagendrop, Adipati Pringgoloyo, Adipati Sindurejo serta beberapa Bupati Nayaka, termasuk para abdi dalam Juru Nujum, yang terdiri dari Kiai Tumenggung Hanggawangsa, Raden Tumenggung Pusponegoro, serta Raden Tumenggung Mangku Yudho. Tugasnya adalah untuk meneliti beberapa daerah yang dipandang ideal sebagai pusat pemerintahan yang baru. Setelah beberapa hari bekerja, para utusan itu mendapatkan tiga lokasi yang dianggap memenuhi syarat. Yang pertama, desa Kadipala karena tanahnya datar dan bersih sehingga Mayor dan Patih menganggapnya tepat untuk dijadikan lokasi pendirian keraton. Namun para abdi dalam Nujum berpendapat bahwa tempat itu masih ada cacatnya, yaitu kelakakan cepat menjadi ramai dan mudah rusak, sehingga kurang baik sebagai lokasi keraton. Tempat kedua yang dipertimbangkan adalah desa Salah yang menurut Raden Tumenggung Hanggawangsa merupakan lokasi paling ideal untuk sebuah keraton. Menurut para abdi dalam Nujum, desa Salah kelak akan membawa kebaikan, keselamatan, keberuntungan, dan akan makin ramai, kukuh dan kuat sehingga membawa kesejahteraan bagi seluruh rakyat di Pulau Jawa. Selanjutnya dikatakan bahwa segala keuntungan dan rejeki dari tanah seberang akan datang melimpah ruah ke Pulau Jawa. Tempat ini akan senantiasa aman, jauh dari persengketaan dan perang. Meskipun banyak di antara para utusan itu menyetujui untuk memilih desa Salah, namun Mayor Hogendrop masih keberatan, dengan pertimbangan desa Salah itu tidak datar seperti desa Kadipala, dan dekat dengan Bengawan. Menurutnya kalau berkeberatan dengan desa Kadipala, maka harus dicari tempat yang lain. Karena itu muncul pilihan lokasi ketiga, yaitu desa Sanaseu. Namun Raden Tumenggung Hangga Wangsa berpendapat bahwa tempat itu kurang baik bagi perkembangan rakyat dan kerajaan sebab menurut jika desa Sanaseu dijadikan pusat kerajaan baru, orang-orang Jawa bisa-bisa kembali menganut agama Buddha yang akhirnya dapat menimbulkan perang saudara yang besar. Akhirnya diputuskan mengadakan Sarasehan untuk dapat mempertemukan berbagai perbedaan, sehingga dicapai kata sepakat. Setelah mendengarkan berbagai pendapat dan pertimbangan, akhirnya diputuskan untuk memilih desa Salah. Hasil penyelidikan dan keputusannya itu kemudian diserahkan kepada Sri Paduka Paku Buwono II. Sang Prabu kemudian memerintahkan Abdi Dalem, yaitu Pangeran Wijil, Abdi Dalem Suronoto, Kiai Kalipa Buyut, Pangulu Pekik Ibrahim, serta Pujanggatu Menggung Tirtawiguno untuk segera berangkat ke bagian timur Kartasura. Di perjalanan mereka berhenti setelah menemukan tanah yang berbau wangi di desa Talawangi, di sebelah timur desa Salah. Sayangnya desa itu kurang ramai. Akhirnya setelah Pangeran Wijil dan Tumenggung Tirtawiguno melakukan tirakatan di tepi Kedungkol mereka mendapatkan petunjuk yang menyatakan bahwa desa Salah itu memang telah dikodratkan oleh Yang Mahagung untuk menjadi pusat kerajaan yang besar dan berwibawa. Selain itu, sebelum memulai membangun keraton hendaknya lebih dahulu menemui Kiai Gede Salah, karena beliau yang mengetahui asal-usul desa tersebut. Pangeran Wijil dan Tumenggung Tirtawiguno pun segera menuju ke desa Salah untuk menemui Kiai Gede Salah, dan dari beliau mereka mendapat cerita tentang babat terjadinya desa Salah. Pada zaman Pajang, putra Tumenggung Mayang yang bernama Jakapabelan tewas dibunuh oleh prajurit Pajang setelah tertangkap dalam gerakan sandi. Bangkainya yang dihanyutkan di sungai Lawian kemudian terdampar di sebelah timur desa Salah. Oleh Kiai Salah yang menjadi bekel dan namanya digunakan sebagai nama desa, bangkai itu didorong ke tengah sungai agar hanyut. Anehnya, esok harinya bangkai itu kembali lagi ke tempatnya semula. Kiai Salah menyimpulkan bahwa mayat itu ingin dimakamkan di desanya. Setelah dimakamkan, lokasi kubur yang diberi nama makam Kiai Batang itu jika malam hari, terutama malam Jumat dan malam Selasa Kliwon, sering mengeluarkan cahaya yang menerangi daerah sekitarnya. Karena itulah makam Kiai Batang kemudian dikeramatkan dan banyak orang datang untuk mengalap berkah dengan cara menyepi, tirakatan atau bertapah. Setelah mendengarkan cerita Kiai Gede Salah, mereka lalu berkunjung ke lokasi makam dan setelah itu segera pulang untuk melaporkan kepada Sri Susuhunan Paku Buwono II. Mendengar laporan dari Pangeran Wijil dan Tumenggung Tirtawiguna, Sinuhun lalu memanggil Kiai Tohjoyo dan Kiai Raden Ngabehi Yosodipuro untuk dimintai pertimbangannya. Kedua orang itu kemudian berangkat ke lokasi untuk melakukan pemeriksaan. Mereka lalu melaporkan bahwa tempat yang akan didirikan bangunan keraton adalah daerah di sekitar Rawa Kedungkol. Selanjutnya Pangeran Wijil dan Kiai Ngabehi Yosodipuro melakukan tapa berata di tengah Rawa Kedungkol selama tujuh hari tujuh malam sampai akhirnya mendapatkan wisik berupa petunjuk agar supaya Rawa cepat surut maka ada beberapa syarat yang harus dilaksanakan yaitu 1. Membuat Gong Sekar Delima 2. Menimbuni Rawa dengan daun lumbu dan 3. Memberikan korban seorang warang gono atau sinden Setelah mendengar penuturan Kiai Ngabehi Yosodipuro dan Pangeran Wijil tentang wisik itu Sri Paduka pun berfikir keras guna menjabarkan dan setelah beliau dengan serius berkonsentrasi maka terbukalah tabir sasmita itu. Gong Sekar Delima bermakna Gong adalah gangsa yang menghasilkan suara indah dan merdu Sekar adalah bunga yang harum sedangkan Delima diartikan akan menjadi buah bibir banyak orang Daun lumbu artinya tanah milik Kiai Gede Sala yang ditumbuhi lumbu itu harus dibeli Sedangkan korban warang gono adalah simbol uang ringgit yang waktu itu bergambar warang gono artinya pembangunan keraton akan memerlukan korban uang yang tidak sedikit Setelah tabir terungkap pelaksanaan penimbunan rawa dilakukan sesuai petunjuk gaib itu Selama pengerjaan selain Pangeran Wijil dan Kiai Yosodipuro yang selalu berendam di rawa Kiai Gede Sala juga bertirakatan di makam Kiai Batang Sri Paduka Susuhunan Paku Buwono II pun melakukan munajat yaitu dengan bertapah Pelaksana pembangunan istana adalah Mayor Hogendrop, Adipati Pringgoloyo, Tumenggung Hanggawangsa, Tumenggung Mangku Yudo, dan Tumenggung Tirtawiguno Perhitungan kekuatan bangunan Pada tahun 1749 hanya lima tahun setelah keraton Solo berdiri terjadi suatu keajaiban ketika Sri Paduka Susuhunan Paku Buwono II wafat dan akan dimakamkan di Astana Laweyan Peti jenasahnya tidak bisa dimasukkan ke liang lahat meskipun sudah perlebar dan diperpanjang Raden Ngabeyo Sodipuro lalu menyingkir ke tempat sunyi untuk bersemedi hingga menerima wang sit mengenai keinginan Sri Susuhunan Paku Buwono II agar dimakamkan di Astana Imogiri Hal itu disampaikan ke Kanjeng Pangeran Haryo Purboyo yang lalu mengatakan kepada Nyai Manggung Secanagara agar berikrar di hadapan peti jenasah agar Sri Paduka Kanjeng Susuhunan Paku Buwono II berkenan untuk dimakamkan dahulu di Astana Laweyan untuk sementara waktu dan nanti setelah negara aman akan dipindahkan ke Astana Imogiri Setelah ikrar selesai dilakukan Nyai Menggung Secanagara memerintahkan agar peti jenasah dimasukkan ke dalam liang lahat dan ternyata bisa dilakukan dengan mudah Ketika keadaan sudah aman ikrar itu dilaksanakan dengan memindahkan jenasa Sri Paduka Susuhunan Paku Buwono II ke Astana Imogiri dan beliau diberi gelar Sinuhun Kambul atau Raja yang termasyur Raden Ngabehiyoso di Puro tidak hanya mengabdi kepada Sri Susuhunan Paku Buwono II namun juga mengabdi kepada Sri Susuhunan Paku Buwono III dan Sri Susuhunan Paku Buwono IV Pada masa pemerintahan Paku Buwono keempat diadakan pembaharuan perpustakaan Kraton yang telah lama terbengkelai tidak terurus akibat perang yang berlarut-larut Raden Ngabehiyoso di Puro memulainya dengan menulis karya sastra sendiri dengan bahasa yang hidup Sarat dengan makna Selain itu menerjemahkan serat-serat karangan berbahasa Jawa kuno ke dalam bahasa Jawa baru antara lain Baratayuda, Ramayana, Arjuna Wiwaha, Harjuna Sasrabau, Serat Rama, Serat Dewa Ruci, dan lain-lain Beliau juga menerjemahkan karangan berbahasa Arab seperti Kitab Menak dan Kitab Ambiah Selain sebagai seorang pujangga, Raden Ngabehiyoso di Puro adalah seorang ulama, ahli strategi, dan pandai berdiplomasi masalah kenegaraan Beliau sering menjadi tempat bertanya bagi siapa saja karena sifatnya begitu arif, bijaksana, kata-katanya lugu, lurus atau suka pada jalan yang benar dan membenci pada hal-hal yang buruk Bahkan pendapat-pendapatnya selalu dibutuhkan oleh raja-raja pada masa itu Dengan kata lain, beliau sering menjadi penasihat raja Pada tahun 1802 ketika menginjak usianya yang ke-73 Raden Ngabehiyoso di Puro wafat bersamaan dengan tahun kelahiran cicitnya yang bernama Rangga Warsito Rangga Warsito inilah yang mewarisi kepujanggaan Yasadipura dari kakeknya Umumnya makam Raden Ngabehi Yosodipuro dikunjungi lebih banyak orang pada setiap malam Selasa Kliwon dan malam Jumat Kliwon Namun lebih banyak lagi yang melakukannya pada malam Jumat Pahing oleh karena merupakan hari kelahiran Raden Ngabehi Yosodipuro Para peziarah yang melakukan upacara sanggaran biasanya disertai dengan tirakatan, semedi, dan bermalam di makam Di malam Jumat Pahing juga sering ada sarasehan di mana para sesepuh berbagi ilmu batin Konon tradisi sanggaran mengikuti amanat Raden Ngabehi Yosodipuro yang diucapkan menjelang wafatnya yaitu, marang anak putu kukang pada kepetengan pikir Supoyon yang garake janur kuning ing pasareanku Insya Allah untuk pepadang yang artinya, kepada anak cucuku yang sedang gelap pikirannya agar meletakkan janur kuning di makamku Insya Allah akan mendapatkan penerang Peziarah yang ingin tahu apakah laku tirakatnya diterima bisa melihat pertanda pada janur kuning yang disanggarkannya Petunjuk itu berbentuk huruf Arab atau huruf Jawa namun ada pula yang mendapatkan petunjuk dengan kata yang cukup jelas Bila belum terkabul atau belum mendapat petunjuk maka pada janur tidak ada hurufnya dan Peziarah bisa mengulangi ritual sampai tujuh kali Upacaranya dipimpin oleh kuncan antara pukul 19 pukul 24 di mana Peziarah meletakkan janurnya dan subuh baru diterawang janurnya Menunggu subuh ada yang tirakatan semalaman sambil berdoa agar keinginannya terkabul ada yang mengambil air dari umbul sung sang untuk disiramkan pada saat tanam padi agar subur atau untuk mengusir hama dan ada yang berendam untuk menenteramkan pikiran sambil memohon kemurahan Tuhan yang maha kuasa Makna dari setiap petunjuk dituliskan di papan khusus di dalam area kompleks makam Raden Ngabeyi Yosodipuro untuk memudahkan para penyanggar Makna yang terkandung di dalam setiap huruf adalah seperti berikut ini Alib Beralamat baik Memberkati hajat Ba Tuhan Allah memberi kebaikan Ta Bertobatlah kepada Allah dan rajinlah dalam bekerja Sa Luhur namamu dalam agama Sampailah niatnya dan tergolong oleh musuhnya Jim Menemukan kebahagiaan dan keuntungan Hak Gusti Allah memberikan kemudahan niatnya Hock Jangan pergian Ada rahasia besar Dal Kalau bepergian tidak jauh Hajatnya Zal Menang bertengkar dan niatnya terlaksana Roh Luhur kekuasaannya Terlaksanalah hajatnya Memprihatinkan dunia akhirat Jak Semua hajatnya terlaksana Sin Menemukan kebaikan dan keuntungan dari pedagang Shin Takut pada musuhnya Sot Tidak terlaksana hajatnya Dot Tunggulah beberapa waktu To Kalau bekerja tidak mendapatkan hasil Jauhilah Do Yang dituju ada berkahnya Ngain Tidak terkabul hajatnya Goin Bersedekahlan untuk menolak bahaya Fak Telitilah pekerjaannya Setelah itu tekuni yang satu Kof Luhur dan terlaksana niatnya Kaf Sampai pada posisi yang menyulitkan Lem Keuntungan dari orang berkelana Mim Dinodai oleh orang yang berbudi rendah Nun Mendapat manfaat dalam perbuatan baik Dan dapat mengalahkan musuhnya Wawu Menemukan keuntungan dari perbuatan terpuji Hak Tertolong dan bisa selamat dari mara bahaya Lem Alip Yang diharapkan tidak terlaksana Lebih baik behenti dulu Hamzah Bertobatlah kepada Allah Zai Mendapat kebaikan dan kesehatan Pagar tembok luar makam Raden Ngabehi Yoso di Puro Pengging Yang cukup tinggi Menjadi tengara yang mudah dikenali oleh Para peziarah yang ingin berkunjung ke tempat ini Sebelum masuk ke area kompleks makam Terlebih dahulu melalui undakan pendek Yang menuju ke bagian dalam kompleks makam Raden Ngabehi Yoso di Puro Pada pintu masuk kompleks makam Terdapat relief dengan simbol berwarna kemasan Berbentuk bulat dengan puncak Seperti mercusuar dengan tiga dek pengamatan Kedua simbol itu nyaris sama Hanya berbeda pada ornamen daun dan bunganya saja Di atas pintu terdapat tulisan Makam Pujonggo Raden Ngabehi Yoso di Puro Atau Tus Pajang ke Satu Pengging Dan di atasnya lagi ada tulisan Tuturing Pandito terusnya Wiji Di balik pintu terdapat tulisan Tempat pendaftaran tamu Dan tulisan Diharap tertib dan sopan Deretan jirat kubur terlihat Berjejer rapi di ruangan serambi Namun sebagian tak ada tengara nama Pintu masuk ke area dalam Cungkup Makam Raden Ngabehi Yoso di Puro Bukan yang berada di pintu serambi depan makam Namun harus melalui pintu yang berada Di sisi kanan Cungkup Makam Raden Ngabehi Yoso di Puro Di bagian dalam area Makam Raden Ngabehi Yoso di Puro Pengging terdapat Cungkup Makam Beliau yang dibalut Kain ke lambu Kubur di sebelah kanan Cungkup adalah makam ketiga istri Raden Ngabehi Yoso di Puro Menurut juru kunci makam Raden Ngabehi Yoso di Puro Yang sejak kecil sudah sering ikut Bapaknya mengurus makam ini Dua tengara seperti nisan berbentuk Segi lima di sebelah kiri Cungkup adalah Pamejangan Syekh Siti Jenar Dan Kikebo Kenongo Dua tokoh yang dihukum mati oleh Demak Bintoro Karena dianggap membahayakan Kekuasaan Sultan Demak Pamejangan Yang disebut juga Pamujan Adalah tempat sang guru Memberikan wejangan Kepada muridnya Ada delapan kubur Di depan Cungkup Paling kiri adalah Makam Kertodiwirio Atau Menantunya Lalu Iman Supingi II Atau Wareng Nyai Sapingi II Nyai Kertodiwirio Raden Nganten Kromo Warsito Raden Nganten Kromo Wastro Ketiga kubur lainnya Belum diketahui namanya Demikian pula Satu kubur lagi Di kiri depannya Makam Raden Ngabei Yosodipuro Di Duku Ngalian Desa Bendan Kecamatan Bayudono Kabupaten Boyolali Tepatnya di belakang Masjid Cipta Mulyo Demikian sekilas cerita Tentang perjalanan Raden Ngabei Yosodipuro Dalam menyebarkan agama Islam Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kecamatan Bayudono Terjeaster Skopplat Grazie a tutti Tak Terima kasih telah menonton!